Sementara itu, Dewan Pengurus Pusat Patai Kembangkitan Banksa atau PKB secara resmi menonaktifkan sementara anggota DPR dari Vaksi PKB, Eduard Tanur, dari jabatannya di Komisi 4 DPR RI. Hal ini dilakukan menyusul kasus penganiayaan oleh anaknya, Giorgius Ronald Tanur, terhadap Dini Sera Afrianti. Sekjen DPP PKB, Hasanuddin Wahid mengatakan bahwa penonaktifan Eduard ini bertujuan agar ia dapat sepenuhnya fokus pada penelesaian kasus penganiayaan yang berujung pada kematian yang dilakukan oleh anaknya terhadap sang kekasih. Hasanuddin menegaskan PKB akan meminta Eduard untuk menghadapi kasus hukum yang menimpa anaknya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ia juga memastikan bahwa PKB tidak akan melakukan campur tangan dalam proses hukum yang sedang berlangsung terhadap anak Eduard Tanur. Terkait dengan kasus hukum yang menimpa salah satu anak dari anggota FPKB DPR RI, Saudara Eduard Tanur, kami dari DPP PKB akan memutuskan dan memutuskan sejak malam ini untuk menonaktifkan Saudara Eduard Tanur dari seluruh tugasnya di semua komisi. Jadi dia kita tarik dari komisi biar dia non-komisi untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa anaknya ini. Karena kami itu sangat prihatin terjadi hal semacam itu dan kami berharap hati kami itu ada di korban.